Intro Ya Assalamualaikum apa kabar pemirsa kita berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara Saya Herjuna Syaputra tahapan amandemen undang-undang dasar 1945 dimulai Ketua MPR RI Bambang Susatio memastikan amandemen terkait garis besar haluan negara tidak dilakukan dalam waktu dekat Nah selain itu pimpinan MPR juga akan membentuk badan pengkajian yang bertugas untuk menyerap masukan masyarakat dalam tahapan amandemen konstitusi Dan malam ini Indonesia Bicara akan membahas hal tersebut Namun sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini Pimpinan MPR RI menyambangi kediaman Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri di kediamannya di Jalan Tegu Umar, Jakarta Pimpinan MPR datang untuk menyampaikan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Kunjungan ini untuk menyerahkan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo Ma'ruf Amin Yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober mendatang Selain menyerahkan undangan, pimpinan MPR juga meminta pandangan Megawati terkait amandemen undang-undang dasar Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan, maaf-lawan yang saya hormati Kedatangan kami pimpinan MPR ke tempat BUMEKA Yang pertama adalah menyampaikan undangan kepada beliau Agar berkenan hadir pada acara pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober mendatang Yang kedua, kita meminta pandangan berdasarkan pengalaman beliau sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima Dalam melaksanakan konstitusi Umur konstitusi kita sudah 17 tahun Kunjungan pimpinan MPR ini tidak dihadiri oleh pimpinan MPR dari Praksi Nasdem Lestari Muradija Sebelumnya, di tempat terpisah Ketua MPR RI Bambang Susatio mengungkapkan taapan amandemen undang-undang dasar 1945 dimulai Ketua MPR RI Bambang Susatio memastikan amandemen terkait garis besar haluan negara tidak dilakukan dalam waktu dekat Pimpinan MPR akan menugaskan badan pengajian MPR untuk menyamakan persepsi diantara fraksi-fraksi yang ada Dan kelompok DPD RI di MPR terhadap wacana amandemen terbatas undang-undang dasar negara beliau Indonesia tahun 1945 Dan melakukan pengajian secerpat mungkin Jadi kami sepakat akan membuka ruang sebesar-besarnya bagi aspirasi masyarakat kami Sangat betul bahwa keputusan apapun yang kami lakukan akan berdampelak dan memiliki implikasi yang luar biasa bagi perjalanan bangsa ini ke depan Sehingga kami harus cermat dan harus menerap seluruh aspirasi yang ada dan berkembang di masyarakat Pimpinan MPR akan membentuk badan pengajian yang bertugas untuk menyerap masukan masyarakat dalam tahap amandemen konstitusi Kita akan bahas lengkapnya di Indonesia Bicara Ya man-ben menyandra presiden menjadi tema kita malam ini di Indonesia Bicara Kalau minggu lalu saya sudah sempat mengangkat tema ini bersama Bang Zuhairi dan juga pengamat politik juga terkait amandemen ini Dan kita coba menggali karena dinamikanya terus berubah ada banyak hal baru yang bisa kita gali dari rencana ini Kita lihat tadi bersama bahwa ada kunjungan kemarin untuk menyampaikan undangan seperti itu katanya Tapi juga ada dibahas terkait amandemen ini Yang menjadi mungkin polemik Anda dan saya juga banyak membaca di sosial media bahwa Enggak sedikit yang kontra Karena mengingat bahwa ketika kita mencoba untuk menghidupkan GBHN It means ya mereka ada yang sebutnya ini haluan bukan GBHN Jadi ya bisa dua-duanya lah ya GBHN or haluan ini akan tadi melalui amandemen akan merusak sistem presidential Yang sudah kita bangun selama ini Nah tema kita malam ini tadi apakah amandemen ini menyandra presiden Saya akan coba berbincang dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama saya malam ini di studio Saya sapa dulu yang paling tengah ada Bu Irma Suryani Chaniago ketua DPP Partain Nasdem apa kabar Bu Irma? Kabar baik alhamdulillah Terima kasih sudah hadir Ya pasti sibuk pekan-pekan ini ya Nasdem juga lagi everything is okay right? Fine ya? Nanti saya tanya lagi sama Bu Irma insidenya soal amandemen ini Dan di sebelahnya ada Bang Ferry Junaedi ini analis politik dari Kode Inciatif Apa kabar Bang Ferry? Baik Mas Sudah ngikutin dong isu ini dari minggu-minggu sebelumnya ya Sudah lama sekarang ngikutin soal Sudah gak tahan berkomentar ya Oke saya udah tau sih komentarnya tentang ini Cuman kita ingin kita tau bahwa ada pro dan kontra ya Bu Irma dan juga Bang Ferry Bahwa minggu lalu saya sudah bicara ini bahwa gak semuanya setuju Ada yang gak setuju Nah kalau bicara saya ke Bang Ferry dulu Anda melihat amandemen ini wacana ini Urgency nya Mas Perlu gak sih sebenarnya? Jadi kalau bicara Jadi kalau secara umum apakah kemudian boleh dan perlu amandemen itu dimungkinkan dan perlu Tapi Tapi Konteksnya apa dulu begitu Kalau kemudian hari ini justru Kan kita melihat nih 5 tahun belakangan justru kita bicara amandemen itu bukan pada esensi di pasal-pasal konstitusi yang memang urgent untuk kemudian diperbaiki Oke Dulu kita banyak mendiskusikan amandemen ini perlu Misalnya terkait apa? Soal DPD DPD Banyak catatan yang akan dilakukan Tapi tidak dengan soal GBHN Soal kemudian mekanisme pemilihan presiden Soal kedudukan MPR yang kemudian akan dikembalikan Karena beberapa ketentuan tentang isu yang terakhir saya sampaikan soal GBHN dan turunannya Itu justru akan merusak banyak tatanan yang sudah terbangun selama ini begitu Nah karena itu saya mengatakan kalau konteksnya GBHN no Belum Belum waktu ya kita bicara soal Baik nah saya ke Bu Irma Bu Sikap Nasdem disini seperti apa Bu? Secara umum Ya sebenarnya begini Sama seperti yang disampaikan oleh Ferry tadi Bahwa seharusnya kalau kita mau melakukan amandemen Itu harus betul-betul dilakukan secara hati-hati Harus hati-hati Kita berkaca juga kepada kejadian kemarin Terjadi apa namanya Parlemen jalanan yang dilakukan oleh mahasiswa Karena tidak adanya kontrol sistem yang efektif oleh parlemen Tidak ada kontrol sistem efektif Semua mau ada di pemerintah Semua mau jadi satu di kubu pemerintah Gak ada cross check Check and balance-nya gak ini gak jalan Nah sama seperti kasus amandemen ini nanti Kalau saja kemudian MPR tergesa-gesa melakukannya Tergesa-gesa melakukannya Tidak melihat secara komprehensif Terbatas hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat Bagi kami di Nasdem lebih baik kembali Langsung saja kembali ke undang-undang dasar 45 yang asli saja Daripada di amandemen terbatas seperti ini Ketika kita melakukan reformasi kemarin misalnya Itu sudah dilakukan amandemen-amandemen juga Tapi apa yang terjadi? Apakah kemudian kita jadi lebih baik dari sebelum undang-undang di amandemen? Menurut saya tidak Menurut kami tidak Jadi Nasdem sepakat mengatakan Ya kalau tidak dilakukan dengan baik Tidak dengan tujuan nawaitunya untuk kepentingan rakyat Betul-betul hanya kepentingan sesaat Lebih baik kembali ke undang-undang dasar 1945 yang asli saja Oke Baik, nah kalau saya kembali ke Bang Ferry Bang Di awal saya sempat menyebutkan Sebenarnya kalau sampai mencoba membangkitkan kembali GBHN Melalui amandemen Rusak sistem presidencial Benar gak seperti itu? Iya Ini GBHN ini kan sebenarnya satu pintu saja yang ingin didorong Satu pintu saja Satu pintu Jadi pintu masuknya memang di GBHN Oke Karena kenapa? GBHN kalau kita bicara ke GBHN Pertanyaannya apakah memang kita tidak punya haluan negara? Itu kan menjadi pertanyaan Sebenarnya apakah kita gak punya perencanaan pembangunan? Karena kan ini alasannya tadi untuk tadi Perencanaan 50 tahun, 100 tahun ke depan Bukan menyentuh yang lain katanya Sudah ada jaminan bahwa akan dikunci cuma Ngebahas soal haluan Pertanyaan saya menjawab begini Kita memiliki haluan negara itu Kita punya undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan Kita punya juga perencanaan RPJM dan sebagainya 5 tahun, 20 tahun dan bahkan turunan-turunannya kita sudah memiliki itu Jadi sebenarnya kita memiliki GBHN Tapi dengan konteks ketatan negara yang sekarang kita anut Ada check and balances Nah pertanyaannya gini, kenapa kemudian dulu ada GBHN Dan GBHN itu ditetapkan oleh MPR MPR yang kemudian membuat, menetapkan dan itu menjadi mandataris bagi MPR untuk dijalankan presiden Kenapa? Karena sentral kekuasaan pada saat itu ada di MPR Betul Dan hari ini, enggak Rakyat dong Sekarang Presiden dipilih rakyat kan? Presis Nah sekarang kita punya kekuasaan yang Istilahnya dibagi rata Supaya ada check and balances Karena sebelum reformasi Yang salah satu yang menjadi persoalan adalah Sentralistik kekuasaan dalam sistem ketatan negara kita Yang akhirnya sekarang sudah dibagi kekuasaan itu supaya saling kontrol, saling mengawasi Ada DPR yang dipilih secara langsung oleh rakyat Ada DPD yang dipilih secara langsung oleh rakyat Dan juga ada presiden yang dipilih oleh rakyat Oleh karena itu, GBHN atau haluan negara atau rencana pembangunan Itu tidak lagi menjadi mandataris MPR Dan harus diperintahkan kepada presiden Tapi itu dibentuk melalui undang-undang Kenapa? Karena ada presiden yang dapat mandat secara langsung oleh rakyat Ada DPR dan DPD yang mendapat mandat langsung dari rakyat Inilah yang kemudian bertemu menyusun yang kemudian disebut dengan Rencana pembangunan dan sebagainya Oleh karena itu, kalau kemudian Akan dibalikan ke bentuk model GBHN yang lama Artinya yang pertama Otomatis MPR tertinggi dong ya MPR harus ditarik menjadi lembaga tertinggi Kalau dia lembaga tertinggi, dia akan memberikan mandataris Yang artinya MPR yang harus memilih presiden dan wakil presiden Bukan lagi rakyat secara langsung Dan itu menurut saya Ini cukup berbahaya terhadap perkembangan demokrasi Tapi Bang Ferry, kalau banyak ya Sudah ada pernyataan bahwa ini gak akan melebar Hanya bicara soal tadi Pembangunan ke depan Tidak akan menyentuh rana presidensel dan hal-hal lain Tidak akan merubah MPR menjadi lembaga tertinggi Jaminan seperti itu? Bisa dipercaya gak sih? Atau We never know Bisa berubah dong ketika diambahasan Proses politik akan berkembang Ketika misalnya publik mengatakan silahkan mau melakukan amandemen Siapa yang kemudian bisa menjamin ketika ketok palu itu hanya terkait dengan GBIN Tiba-tiba seperti yang belakangan terjadi Pembangunan KPK dan lain sebagainya itu Mereka bersepakat Oke kita akan terbatas Tapi begitu ketok palu Seluruhnya kita akan amandemen Atau beberapa item yang akan dikembangkan Kita gak bisa ngontrol itu semuanya Karena itu patut dicurigai Menurut saya Patut dicurigai Kita hanya bicara GBIN saja Pertanyaan siapa yang menetapkan GBIN Perencanaan pembangunan dan sebagainya Bagaimana peran Presiden Dalam penentuan GBIN Sebagai pelaksana dong Kalau kemudian Presiden dianggap sebagai pelaksana Apa dampak ketika GBIN itu tidak dijalankan oleh Presiden Impeachment Jadi ini ketika satu isu itu akan dilakukan perubahan Maka ini akan berdampak terhadap yang lain Karena kita bicara soal sistem ketatan negara kita Walaupun tadi ada jaminan Kita dikunci sudah Bu Irma silahkan Jadi menurut saya Ini ada yang menginginkan presidensial rasa parlementer Presidensial rasa parlementer Itu rangkumannya ya Bu Sehingga memang harus Tadi kalau saya menggarisbawahi Perlu dicurigai Saya juga menggarisbawahi apa yang disampaikan Ferry tadi Hari ini seluruh parpol itu Kepengen menjadi masuk semua ke dalam pemerintah Nah bagaimana mungkin kemudian rakyat bisa percaya Kalau ini hanya terbatas Kalau semuanya mau masuk ke pemerintah Itu juga saya ingin garisbawahi Ferry Makanya saya juga memahami ketika Banyak pengamat Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa Sudahlah gitu ya Gak usah lagi Apa Bermain-main gitu Dengan amandemen terbatas seperti ini Kalau ini hanya untuk kepentingan Sesaat dan kepentingan partai-partai politik saja Pertanyaannya ini yang mau amandemen Rakyat atau elit ya Nah saya kembali Masih ke Ibu Kalau bicara tadi Ibu Sebenarnya ada jaminan Enggak kok ini gak bicara soal akan merusak sistem presidencial Ini cuma bicara ekonomi ke depan pembangunan Sudah dikunci katanya Gak akan melebar Berarti ya kita gak perlu ini dong Gak perlu panik kalau udah statement bahwa Sebenarnya gak akan melebar kalau ada jaminan dari MPR seperti itu Jadi begini Persoalannya Dalam sidang-sidang yang dilakukan MPR maupun DPR misalnya di parlemen Itu kan masyarakat gak bisa ikut Gak bisa incas langsung Gak bisa join langsung di dalam Dalam apa namanya Dalam penggodokan Dalam penggodokan dim-dimnya Pasal-pasalnya itu mereka gak bisa ikut langsung Kalau nanti kemudian tiba-tiba misalnya Sudah ketok palu Kemudian Ternyata jaminan itu juga gak di Tidak ada jaminan Gak garanti Publik itu gak ada Rakyat itu gak ada Kan akan terjadi kehebohan baru lagi Nah apakah itu akan terus-terusan terjadi Siapa yang jadi korban? Presiden loh Presiden loh Pemerintah Nah yang saya ingin Yang saya juga gak ngerti gitu ya Ini teman-teman Teman-teman di MPR gitu Ini sebenarnya Ingin mendukung Presiden Dalam melaksanakan fungsi-fungsi ketatanegaraannya Membawa Indonesia menjadi lebih baik ke depan Atau hanya ingin Apa? Hanya untuk kepentingan Partai Partai masing-masing Ini juga menjadi pertanyaan Masyarakat sekarang ini Ini juga yang menjadi Kekhawatiran saya Ketika kemarin Demo mahasiswa terjadi Kenapa saya gak setuju Partai-partai oposisi itu masuk Kedalam Kedalam Apa namanya Kedalam Koalisi Koalisi Ya seperti yang Saya gak setuju Kenapa? Saya takut Kalau nanti Mengakibatkan Side efeknya adalah Mengakibatkan Timbulnya Terciptanya Parlemen jalanan Karena di parlemen sendiri Sudah semuanya Sudah menjadi satu Di dalam pemerintah Terus check and balance-nya Di siapa yang lakukan Kontrol sistem yang efektif Yang seharusnya dilakukan Oleh partai-partai oposisi Di luar Terhadap Program-program Yang negatif Impact Kepada Kepada rakyat Itu gak akan Terjadi Itu berbahaya Bagi Pak Presiden Oke Baik Mestinya Saudara-saudara kita Yang di parlemen Belajar ya Bu ya Dari apa yang terjadi Beberapa minggu lalu Satu minggu lebih Jakarta hampir lumpuh Semoga Tadi Keinginan kita bahwa Amandemen ini Yang mau rakyat Apa elit Karena sebenarnya kan Yang mereka duduk juga Di Senayan Karena rakyat Jadi harus denger dong Aspirasi rakyat Kita akan berbincang Di Indonesia bicara Sesaat lagi Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton